Apakah ada pertanyaan? Ada Pak. Silahkan. Jadi bagaimana supaya menjaga fokus untuk satu imajinasi saja Pak? Oke, apakah selama ini kesulitan untuk fokus Ibu Iva? Iya. Baca albapakarokan Iva. Dan teman-teman semua fokus itu latihan. Kalau Iva mengatakan, saya nggak bisa fokus, itu karena memang belum pernah dilatih. Dan kesulitan Anda memfokuskan ke hal-hal besar. Fokuskan ke hal-hal kecil. Dengan cara apa? Anda lihatin dulu, misalkan di dinding kamar Anda itu ada satu kertas, tempel dulu, Anda pejamkan mata, bayangkan kertas itu tetap ada. Oke, saya kasih ilustrasi ya. Misal ini dinding Anda warna putih, lalu Anda nempelin kertas. Anda tahu kertas yang warna-warni itu? Kertas apa yang disebutnya itu ya? Origami, tempel aja tuh. Kertas origami, katakanlah warnanya merah ya. Ini ilustrasi aja sih teman-teman. Ini gambar saya kurang bagus. Oke, katakanlah warnanya merah. Setelah itu Anda pejamkan mata. Anda bayangkan dalam pikiran Anda ada kertas warna merah. Pertama kali, mungkin gambar itu bertahan dalam bayangan Anda. Itu lima detik. Setelah itu, kok warnanya jadi hijau sih? Ya elah, ini siapa yang nyuruh? Siapa yang nyuruh jadi biru ini? Loh, kok hilang sih? Ya ampun, ini ada yang nyuri. Biarin, nggak apa-apa. Tapi Anda pertahankan itu udah bagus. Pertama kali mungkin lima detik. Nanti beberapa waktu kemudian Anda latih lagi. Anda bayangkan warna merah itu 10 detik, 15 detik, sampai 1 menit. Bisa dipahami? Kayak gitu. Nah, cara yang lain apa? Nah, cara yang lain adalah Anda baca Quran, baca kitab suci dan artinya. Biasakin Anda untuk menghayati kitab suci itu. Radabur. Itu juga melatih fokus. Karena Anda terlatih untuk membayangkan apa yang diucapkan. Ketika Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup dan lain sebagainya. Itu sama saya dibayangin. Oh iya ya. Berarti dari dulu sampai sekarang Dia ada. Tidak pernah tidur. Tidak pernah tidur seperti itu. Maha kuasa dibayangin. Kalau misalkan Allah maha kuasa kayak gitu, bisa nggak ya Allah beliin saya rumah ini? Misal. Anda jadi mikirkan, oh kayaknya gampang banget buat Allah. Oh gue, gue baca lagi yang baru-baru. Saya baca itu berulang-ulang. Ayat kursi. Kayak gitu. Ketika saya punya hajat. Oke. Nah, itu juga fokus. Anda dilatih membuat fokus. Jadi, Anda bisa berlatih dengan cara tadi. Cara tadi itu dipakai orang barat, teman-teman semua, untuk melatih fokusnya. Mereka latihan tempel dinding. Apa? Tempel satu objek di dinding. Pujamkan mata. Bayangkan objek itu ada. Itu latihan. Tapi sebenarnya, ketika kita mentadaburi kitab suci, itu juga fokus. Bener nggak? Nah, Anda mau latihan dengan cara apa? Itu pilihan Anda. Terserah. Kalau saya sih yang kedua. Tapi saya tidak menolak yang pertama. Paham ya? Tidak menolak yang pertama sebagai sebuah metode, ya ambil-ambil aja. Maka penting teman-teman semua membaca Al-Quran sama artinya dan mentadaburi maknanya. Setuju nggak? Kenapa? Ya, bagi kita kan itu satu ibadah juga. Atau Anda bayangkan dosa-dosa Anda. Anda istighfar, nangis-nangis. Berarti kan Anda fokus kepada dosa. Bener nggak? Itu latihan fokus juga sebenarnya. Latihan fokus. Dan Anda mesti ingat. Dalam, sebentar ya. Di surat Al-Baqarah itu ayat terakhir ada yang bagian yang kemudian dinyatakan bahwa setan itu menakuti-nakuti kamu dengan kemiskinan. Pak Rifki, masih ingat nggak? Setan itu ayat berapa itu ya? Coba saya searching di internet. Kita searching di internet deh. Jalan-jalan atau jalan-jalan. 283. Apa? Kejauhan ya? Kejauhan. Nggak, kita... 26. Oke, Pak. Setan menakuti kamu dengan kemiskinan. Kemiskinan. Ini cara saya. Cara saya nyari Al-Quran. Kayak gitu. Setan menjanjikan. Kamu dengan kemiskinan yang menyuruh kamu berbuat kejahatan. Allah menjanjikan untukku ampunan daripadanya dan karunia. Dan Al-Baqarah 268 ya. Anda sudah bisa melihat ya. Nah, 268. Setan menakuti-nakuti kalian akan kemiskinan agar kalian menahan harta di tangan kalian dan tidak kalian lupakan untuk menceritakan Allah. Maknanya bisa ke sini. Setan menjanjikan, menakut-nakuti. Nah, teman-teman semua, menjanjikan atau menakut-nakuti, itu kan wilayah prasangka. Bener nggak? Menakut-takuti atau menakut-takuti, itu kan wilayah prasangka. Anda mau fokus nih. Oke, saya akan melakukan ini. Anda sudah bertekad. Ternyata fokus Anda buyartah. Ada ketakutan-ketakutan muncul. Itu dari mana katanya? Dari setan. Jadi, kalau bagi kita, teman-teman semua, kenapa sih kita nggak fokus setan? Ngerti ya? Jadi, gimana caranya berlatih fokus deketi Allah? Oke. Tapi kalau misalkan Anda belajar ilmu dari Barat, bagaimana fokus tadi? Tadi ya, sudah dibahas ya. Tapi bagi saya, kenapa kok? Ya, sama. Ketika kita pengen bertakwa, ada aja kemudian yang mengubah. Mengubah fokus untuk tidak bertakwa. Kurang lebih kayak gitu. Sampai di sini dipahami ya? Oke. Jadi, pendekatannya gimana? Anda baca Al-Baqarah deh. Seran saya Al-Baqarah tuh gini. Anda baca tiga hari tamat, ulangi lagi tiga hari tamat. Lalu selanjutnya, itu taubat. Banyakin aja taubat. Dari jam 5 sampai jam 6 maghrib. Anda bayangkan dosa-dosa Anda dalam bertakwa. Pokoknya satu jam. Satu jam. Jam 5 sampai jam 6. Lalu, dari jam 4, dekat sih kalau dari jam 4, atau dari setelah subuh sampai kemudian matahari terbit. Anda taubat di situ tuh. Dari kiamulail ke subuh, Anda taubat. Dari taubat itu dengan cara membayangkan dosanya, lalu istighfar. Lalu dari subuh sampai matahari terbit, itu taubat lagi. Nah, nanti lakukan lagi di selah-selah sholat. Bagi yang muslim ya. Bayangkan itunya. Oh, itu luar biasa. Itu bisa melatih fokus Anda. Anda udah bisa melatih fokus. Sip. Oke, ada lagi yang lain? Nah, teman-teman semua, makanya bagi agama yang lain pun, katakanlah Kristiani, itu penting banget untuk penghayatan terhadap kitab suci-nya. Jadi ini sebenarnya berlaku umum dalam konteks membaca kitab suci ya. Kayak gitu. Kenapa? Karena firman Tuhan ya bagi mereka ada di sana. Nah, itulah didekati. Terima kasih.